Halo semuanya selamat berjumpa kembali bersama admin di channel youtube pusatnya informasi tentang pinjaman uang online Oke untuk di video kali ini admin mau share lagi kepada anda semua tentang review jujur pinjam duit apakah resmi OJK Nah buat anda yang mau tau penjelasan reviewnya seperti apa kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya Tapi sebelum mulai ke videonya admin minta dukungannya dulu buat channel ini Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar anda semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini Disclaimer dulu ya Jadi tujuan dibuatnya video ini dibuat hanya untuk memberikan gambaran soal pengalaman saya Menggunakan layanan pinjau resmi OJK yang bernama pinjam duit ini Saya akan menjelaskan berbagai aspek yang perlu kalian pertimbangkan sebagai calon peminjam sebelum mengajukan layanan ini Apa itu aplikasi pinjam duit? Pinjam duit adalah salah satu layanan pinjaman online berbasis P2P lending yang sudah bergerak sejak tahun 2020 Salah satu visi mereka adalah memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi calon peminjam Dengan menggunakan teknologi keuangan dan data yang inovatif Pinjam duit merupakan aplikasi pinjau legal Pintest yang ditawarkan oleh PT. Stanpod Teknologi Indonesia Yang telah mendapatkan legalitas dan terdaftar di Kominpo dan OJK dengan nomor 77 garis miring POJK 01 garis miring 2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Apa syarat mengajukan di pinjam duit? Semua orang diberikan kesempatan untuk melakukan pengajuan limit pinjaman Tapi pinjam duit tetap harus membuat peraturan dengan syarat yang harus diikuti Oke berikut adalah syarat pinjam uang di pinjam duit 1. Merupakan warga negara Indonesia 2. Tinggal atau berdomisili di Indonesia 3. Memiliki EKTP asli bukan fotokopi 4. Mempunyai penghasilan yang menetap 5. Umur minimal 18 tahun sampai dengan 55 tahun Itu berarti secara tidak langsung Mahasiswa atau kalian yang baru lulus SMA juga bisa mengajukan pinjaman di sini Menurut saya pribadi Aplikasi pinjam duit sangat ringan dengan tampilannya yang bagus Saat kalian berada di tampilan beranda Di sana kalian akan mendapatkan informasi mengenai limit maksimal pinjaman, testimoni, live chat, dan notifikasi Berapa limit dan tenor pinjam duit? Limit pinjaman maksimum yang diberikan oleh pinjam duit adalah senilai 50 juta rupiah dan tenornya hingga 12 bulan Berdasarkan data pribadi yang sering saya gunakan untuk mengajukan pinjaman di semua platform pinjol Kali ini saya mendapatkan limit pinjaman di pinjam duit sebesar 600 ribu rupiah Oke disini saya coba pinjam uang 600 ribu rupiah dengan tenornya selama 120 hari Pembayarannya dilakukan dalam 3 cicilan dan total yang harus dikembalikannya adalah 885 ribu Disini tidak ada potongan apapun Artinya saya mendapatkan dana bersih tanpa ada biaya di provinsi atau admin Untuk di proses pencairan ini sangat cepat Hanya membutuhkan waktu 10 menit setelah mengajukan dan tidak ada potongan apapun Seperti biaya admin atau biaya provinsi di awal pencairan Itu artinya dana yang cair ke rekening 100% diterima bersih dari jumlah pengajuan Nah untuk masalah jangka waktu pembayaran Walaupun dikatakan 120 hari Ada yang namanya periode yang mana merupakan tanggal atau waktu yang harus kita bayar Dalam kasus ini saya mendapatkan 3 kali periode pembayaran dalam 120 hari Kalau dilihat dari jadwal pembayaran cicilan pertama lebih besar 90% Lebih dari pinjaman pokok yang harus dikembalikan di awal pembayaran cicilan Kemudian tenor cicilan pertama jaraknya 14 hari hingga 15 hari atau 2 minggu sejak pinjaman dicairkan Tapi cicilannya seterusnya jangkanya 1 bulan Terus dimana kantor pinjam duit Lokasi kantor pusatnya berada di Sahid Sudirman Center Jalan Jendral Sudirman no.86 Karet, Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nah untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa berkomunikasi dan tanyakan langsung kepada pihak CS pinjam duit Email dan nomor telepon sudah saya cantumkan di video ini Oke dengan menonton di video ini Saya yakin kalian sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas Apalagi soal limit dan bunga harian pinjam duit Tapi perlu kalian ketahui bahwa walaupun tenor pinjaman disebutkan 91 hari hingga 120 hari Namun dalam tenor tersebut ada yang namanya cicilan Dan jarak pencairan dana dengan cicilan pertama hanya 2 minggu Itu pun harus dibayar cicilan lebih dari 90% Oleh sebab itu kenapa saya bilang bahwa pinjam di pinjam duit ini Cocoknya untuk kalian yang memiliki penghasilan mingguan dan butuh dana yang mendesak Oke demikianlah rangkuman penjelasan mengenai review jujur pinjam duit apakah resmi OJK Semoga dapat membantu anda semua dalam mengetahui ulasan mengenai pinjaman online di pinjam duit di tahun sekarang ini Nah jika ada pertanyaan mengenai aplikasi pinjaman online pinjam duit Silahkan tinggalkan komentar anda di bawah video ini Oke semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya Oke semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya